Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Sobat Muslim di channel Islam Menjawab Selama masih hidup di dunia ini, kita pasti terlibat dalam masalah Baik itu masalah kecil yang mudah diselesaikan Bahkan hingga masalah yang sangat sulit diselesaikan Hari ini kami akan membahas tentang Allah menghadirkan dia yang tepat untukmu Yang akan dibahas oleh Ustadz Hanan Ataki Sebelum kita masuk ke topik penjelasannya Alangkah baiknya jika Sobat Muslim semua bersedia menekan tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu Teman-teman yang dirahmati Allah SWT Saya yakin semua kita pernah ngerasa GR Ada yang gak pernah ke GR-an? Kalau saya dulu sering Salah satu ciri orang yang masih sendiri itu adalah ke GR-an Karena kalau dia udah berdua gak mungkin ke GR-an kan ya Ke GR-an itu kan karena belum ada yang pasti kan Sehingga dia kayak mensugesti diri sendiri bahwa dia itu diinginkan Walaupun sebetulnya enggak Ngerasa diistimewakan walaupun biasa aja Dan ke GR-an ini kadang-kadang jadi kayak Hiburan juga ya Sebelum kita tahu realitanya ya Selama kita belum tahu yang benernya apa GR-GR kayak gitu sering bikin kita terhibur Oh iya ya dia mikirin saya Oh iya ya kayaknya dia pengen balikan Tahu dari mana dia pengen balikan Ini postingan saya di like gitu Diperhatiin misalnya Ada 60 like gitu ya Perhatiin satu-satu dilihat Oh gak ada Posting lagi, lihat lagi, gak ada Posting lagi, sekali ada Wah tuh GR langsung tuh Langsung fallback Terus fallbacknya tuh request dulu tapi Pas request lama Baru tahu realitasnya Kemarin dia tuh bukan nge-like Salah tekan gitu Dia pengen apa gitu Dikirain gak ada nge-text siapa gitu kan Tekan sekali, ketekan dua kali Akhirnya jadi like Dan dia gak terlalu perhatian yang kayak gitu-gituan GR Di sekolah dulu Pernah GR juga Kadang-kadang kita masuk kelas IPS Karena di MIPA kita gak lulus Terus dia Pas kita lihat list siapa aja yang masuk IPS Dia masuk juga Wah kenapanya dia pilih kelas IPS gitu kan ya Jangan-jangan gara-gara ada saya GR gitu Di kampus juga kayak gitu Kenapa dia ngambil jurusan yang sama Kenapa dia Gak pulang-pulang Kayak ngerjain tugas juga Padahal biasanya dia pulang duluan Tapi kali ini pulangnya agak telat Jangan-jangan nungguin saya Sering banget yang kayak gitu-gitu Bikin kita merasa kayak happy sendiri Padahal apa yang kita rasain itu gak pernah terjadi Semu gitu kan Fana Jadi GR itu salah satu bukti bahwa Nah teman-teman Nah teman-teman GR dengan manusia aja Kadang-kadang menurut kita tuh agak Gak pas lah Dan kalau kita sering ke-GRan Kita sering kecewa Makin sering GR Makin sering kecewa Cuman kalau gak GR juga Jadi dianggap Apa ya Gak peka Kalau kita gak GR Kadang-kadang jadi gak Gak peka Kayak misalnya udah punya pasangan Kadang-kadang dia tuh kayak ngasih kode gitu Ngasih kode Aduh Males banget mau keluar Misalnya Dia pengen mungkin Kalau kita Kalau kita gak peka Dia sebetulnya tuh pengen Agak kita tuh kayak Bagging-bagging gitu Yuk dong temenin saya Aku gak bisa keluar Kalau misalnya sendiri Gak enak kalau makan sendiri Kalau jalan sendiri Dia pengen digituin Cuman Bahasanya males aja keluar gitu Dia gak pengen keluar tuh Gara-gara dia yang berharap Tapi kita Kitanya gak ke-GRan Akhirnya dianggap sebagai pasangan yang Flat Yang gak peka Yang garing Yang plain Nah kadang-kadang G-R butuh Tapi kalau porsinya kegedean Malah jadi Pemicu kekecewaan Nah Ternyata G-R itu Bukan cuman Kejadian dalam Kehidupan kita Atau teman kita Atau sama Sahabat kita Atau sama mantan Kadang G-R itu juga Yang lebih parah Berlaku antara kita dengan Allah Dan ini Tipis banget bedanya Antara G-R sama Husnuzon Itu bedanya tipis banget Kita harus Husnuzon sama Allah Tapi jangan sampai Husnuzon kita ke Allah tuh Bikin kita Ke-GRan Jadi gak dapat kebaikan Apa-apa Nah bedanya apa Nanti kita cari tahu Dalam beberapa contoh Gimana caranya kita G-R Ketika kita Berdoa G-R ketika kita Dapat musibah G-R ketika kita Dapat nikmat Tapi juga Jangan sampai Bikin kita Berburuk sangka Kak Allah Jangan sampai Bikin kita Gak bisa membaca Tanda-tanda Kebaikan dari Allah Sehingga Kalau udah kayak gitu Kita malah jadi Susah bersyukur Kita akan bahas ini Dalam tema Tentang G-R Dalam bahasa Al-Quran Mungkin bisa Diistilahkan Dengan Orang yang Apa Salah satu Di antara Amrodul Qulub Di antara Penyakit hati Cuman kalau disebut Amrodul Qulub Penyakit hati Kan agak-agak Berat ya Dan kurang Apa Sering kita alamin Tapi kalau ke-GRan Kayaknya Semua kita pernah Ngalamin yang namanya GR Kalau buat Teman-teman yang Streaming dari luar Negeri Dari Malaysia Kan ada yang nanya GR apa sih Saya juga susah Terjemahin Ternyata GR itu Bahasa Malaysia Baru saya tahu Perasan Perasan itu Bukan meras Perasan itu GR Versi Malaysia Atau Overconfidence Nah Ada salah satu Paragraf Ayat GR Di dalam Al-Quran Salah satunya itu Di surat Al-Kahfi Coba teman-teman buka Surat Al-Kahfi Ayat 32 Ini kisah Orang yang ke-GRan Surat Al-Kahfi Ayat 32 Kalau ayat Kisahnya sih Sampai 44 Tapi kita baca Beberapa ayat aja Surat Al-Kahfi Ayat 32 Sampai 44 Al-Kahfi Surat ke 18 Ayat 32 A'udhu A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Silahkan A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Bismillahir Rahmanir Jaha Assalamuala Jaha Putnam Jaha favourite Jaha Wow nab wahafafna humabina khliwaja ala bayna huma zara kilta al jannatayni atas ukulaha walem tolim minu shi'a wa fajjrna khilalahuma nahara wa fajjrna khilalahuma nahara wa kana lahu thamarun faqal lishahibihi wa huwa yuhawiru wa kana lahu thamarun faqal lishahibihi wa huwa yuhawiru wa huwa yuhawiru ana aksar min kemala wa a'azzu nafara wa dakhla jannatahu wa huwa ظalimu linafsihi wa qala maa athunmu an tabid hazihi abadha wa maa athunmu al-sa'ata qa'ima wa lakirudittu ila rabbi laajidanna khairan minha muqalaba dan sampaikanlah perumpamaan kepada mereka tentang kisah dua orang laki-laki Bani Israel yang seorang kafir namun kami beri kepada dia dua buah kebun anggur yang kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma dan diantara kedua kebun itu kami buatkan ladang kemudian kebun itu menghasilkan buah yang sangat banyak yang tidak pernah berkurang sedikitpun dan di celah-celah kedua kebun itu kami alirkan sungai dan dia memiliki kekayaan yang sangat besar maka dia berkata kepada temannya ketika sedang berbicara dengannya sesungguhnya hartaku lebih banyak daripada hartamu dan keturunanku lebih kuat dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri karena angkuh dan kufur dia berkata aku yakin kebun ini tidak akan pernah binasa selama-lamanya dan aku yakin hari kiamat itu tidak akan pernah ada dan seandainya aku dikembalikan kepada Tuhanku kelak pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada ini Sampai jumpa di video kami berikutnya dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh